Rukyah Pak Abdul tak seperti umumnya Rukyah penganutkan huragan. Biasanya reaksinya keras. Pasien mengamuk bahkan menantang Rukyah dan berusaha mencelakakannya. Namun teknik Rukyah yang diterapkan Ustaz Adam berusaha menenangkan pasien dan jimnya. Lalu mengajak pasien untuk bertobat, menyesali perbuatannya. Pasien dimotivasi untuk berusaha mengendalikan amarah serta menjaga kesadarannya. Setan sesungguhnya lemah. Meskipun penganut ilmu kesaktian yang dikuasai bangsa jin berusaha berontak, ia tidak kuasa mendengar bacaan Al-Quran. Dan ketika beberapa titik tubuh yang dijadikan persembunyian jin ditekan, langsung reaksinya kesakitan. Seperti yang dialami pria yang bernama Agus ini, bangsa jin yang dulu dipujanya terusik dengan bacaan ayat-ayat Rukyah. Muntah-muntah merupakan reaksi yang umumnya ditunjukkan pasien Rukyah untuk mengeluarkan jejak-jejak sihir dan gangguan jin yang berada dalam tubuhnya. Sebenarnya pas di Rukyah tadi berontak mungkin ya, nggak sadar, jadi nggak bisa ngontrol fisik, badan nggak bisa dikontrol, tapi pikiran tuh sadar. Jadi kenapa nih seperti ini gitu, kenapa seperti ini. Bahkan waktu pas tadi teriak-teriak tuh seperti di tenggorokan tuh ada di sini nih. Ada yang mengganjal, tapi susah banget keluarnya. Alhamdulillah setelah muntah-muntah tadi dan mungkin berontak tadi efeknya dari yang dulu diamalkan atau diajarin ya dari ilmu itu, jadi agak tenang, agak tenang, agak nyaman, jadi pikiran tuh agak jadi nyaman, tenang gitu. Agus, salah seorang korban dari tipu daya setan yang telah menjeratnya menjadi penghamba setan. Dengan iming-iming kesaktian, Agus menjalani berbagai ritual syirik. Seringkali, para penganut ilmu kanuragan tidak sadar bahwa ia telah berbuat syirik. Mereka beranggapan ritual yang dilakukannya dengan membaca Al-Quran atau sholawat tidak menyelisihi syariat. Apalagi seringkali ada persyaratan yang harus dipenuhinya seolah-olah mengikuti syariat. Seperti berpuasa dan harus meninggalkan berbagai maksiat. Padahal, inilah tipu daya setan. Semua perbuatan ibadah yang diniatkan bukan karena Allah tapi untuk mencari kesaktian atau tujuan duniawi lainnya sungguh sia-sia. Apalagi ritualnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Semuanya tertolak. Allah ta'ala berfirman. Orang yang menganut ilmu kesaktian sulit menjalankan ibadah dengan khusyuk bahkan berdampak buruk pada kehidupannya. Bahkan, Agus ikut menyeret istrinya dalam bencana kesyirikan. Karena sayang sama istri, ingin ngasih yang terbaik, makanya diajarin dulu, nggak tahu kalau ilmu seperti itu ada efeknya. Ternyata istri yang diajarin malah istri yang melebihi dari Agus. Tingkatannya dari tangan Agus malah lebih kuat istri, lebih peka. Istri itu bisa melihat makhluk-makhluk astral di sekeliling di sekeliling. Pokoknya di sekelilingnya dia bisa lihat. Tidak ada cara lain untuk membebaskan diri dari jeratan setan kecuali dengan bertobat dan rukia. Alhamdulillah, dakwah tauhid yang kini gencar disebarkan oleh komunitas perruqia menyadarkan banyak orang. yang belajar apa itu? Yang belajar, yang membelah diri seperti itu. Ada pengisian, pengisian. Suruh mandilah, mandi kembang pernah, juga tapan di bawah air terjun. Mandi, bertapal, lapel lagi. Wirit-wirit ada? Wirit ada. Wirit? Dari buah? Enggak. Wiritnya cuman baca sahadat sambil mengolah nafas, tahan nafas sekuatnya. Secara fisik apa yang dirasain oleh Kang Agus? Efek delay-nya ya sama keluarga suka cekcow, sering pengen bertengkar, pengen penuh air. Panas hawanya. Iya. Hawanya mau cerai. Jadi lebih ke gangguan emosi antara Kang Agus dan istrinya. Hawanya panas, maunya ribut terus. Mantra-mantranya atau Kang Jawokan dia masih ingat? Masih, Pak. Coba deh. Kayak gimana sih mantannya? Mantan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim muka rani mba yuong sakar rani mba yuong sering agar antik sawara bagian ahli nyayi putra bagian ahli tesiwasi kawaking seperti itu. Terus ada lagi itu untuk pengasihannya. Terus ada lagi untuk pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim bungkur-bungkur bungkur pirai katin cek lebur katin yukurai hurikku nabi waraswa'allah la ilaha illallah seperti itu. Ada lagi untuk pengobatanan untuk pengobatanan kayak sima aing sima maung sima maung urat urat aing urat kawat nah gimana caranya? Rukya serp iya tidak cukup membacakan ayat suci Al-Quran tapi harus diawali dengan menyadarkan pasien tentang dosa syirik dan dosa-dosa lain yang telah dilakukannya. ketika ada haba mencoba istighfar dulu Astagfirullah hadirkan tobat di hatinya berulang-ulang istighfar untuk memburu ilmu-ilmu kesaktian ilmu-ilmu kanuragan yang tidak engkau ridhoi ya Allah hamba menyesal ya Allah ya Allah seandainya ada ada jin-jin ada sihir di jiwa dan raga hamba mulai detik ini hamba putuskan hamba batalkan Kang Agus ini air air biasa ya Kang Agus silahkan bacain surat yang Kang Agus Kang Agus suka Al-Fatihah boleh alih apapun yang Kang Agus suka baca dengan niat minta kepada Allah agar ini bisa membantu mengusir semua sihir dan jin yang pernah Kang Agus panggil sehingga masuk ke dalam dalam ilmu kanuragan butuh sekali melepas dari orangnya sendiri silahkan baca baca seyakinnya sekali boleh tiga kali boleh kalau udah yakin tiup minum suruh ke belu darahnya deketin di dekat 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 keluar 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 dalam Rukyah langkah selanjutnya mengajak pasien untuk mampu melakukan Rukyah mandiri hingga tidak lagi tergantung pada per Rukyah sebelum Rukyah diagnosa pasien menjadi langkah awal yang penting untuk mendeteksi sumber gangguan jin keluhannya apa aja ya kayak kalau misalkan tidur itu kalau mimpi suka mimpi kayak ketindihan gitu terus mimpi buruk juga terus kalau tiap mau sholat maghrib pas maghrib suka pusing gitu pas mau menjelang maghrib pusing ya kalau mimpi buruknya itu apa binatang atau apa monster seperti kayak kalau seringnya kayak dikuburan kayak gitu sedang berada dikuburan ibu begini itu pernah belajar ilmu sakti sebelumnya belum pernah cuma ini diisiin sama diajarin sama ibu ibu juga diisiin juga sama Kang Agus katanya tebiar enggak penakut kan saya penakut suruh biar baca itu tebiar enggak takut berarti ibu mungkin kena jin-jin yang sama dari ritual-ritual Kang Agus ada media-media tanah kuburan bertapa dikuburan zikir dikuburan minta dikuburan jimat ditanam dikuburan ada enggak yang berhubungan yang berhubungan berhubungan seram yang sering dialaminya bersumber dari ritual syri yang dilakukan suaminya keluar kalian keluar kalian ya masyarakat yang ada dalam kaki dalam tubuh dalam paha dalam perut dalam dada hamba Allah ini keluar kalian lewat mulut sebelum hamba bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ketika dibacakan Al-Quran bangsa jin yang mendiami tubuhnya mulai kesakitan reaksi pun langsung terhubung pada suaminya karena memiliki sumber yang sama rapi rukiah seringkali berdampak kesurupan ditandai turunnya kesadaran pasien bahkan ada yang tak sadarkan diri ini bukanlah tujuan dari rukiah pasien sesungguhnya bisa dilatih dan dimotivasi untuk menjaga kesadarannya tanpa mengalami kesurupan rukiah sesungguhnya mengemban misi untuk menegakkan tawhid dan menghidupkan sunnah nabi inilah tausiyah yang ditekankan oleh para perrukiah sebelum mereka menterapi pasiennya banyak gangguan jin dan sihir berawal dari kesirikan dan dosa-dosa kita serta kelalaian kita untuk memohon perlindungan Allah karena itu rukiah harus diawali dengan pertobatan terbukti sebelum memasuki sesi rukiah dengan bacaan Al-Quran beberapa jamaah yang menghadiri rukiah di masjid Al-Irsyad kota baru Parahyangan sudah bereaksi berasal berubah saya kini bisa menghancurkan semua puhum-puhum sihirnya hancur dan jinnya selamat minum 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 tiga teguk bismillah dan lakukan dan lakukan dari belakang di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang selamat menikmati Allah rast gesang Yang di maaf Sebelum Allah bokar di hadapan seluruh makhluk Di hari akhir nanti Bertoba kita semua kepada Allah Dari dadanya Keluarkan maksiat-maksiat kesombongan Yang membuat kita Menolak al-hak Dan meremehkan manusia Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh Setan dari bangshanjin yang mendiami tubuhnya Mulai merasa kesakitan Siapapun kita bisa merukyah diri sendiri Sementara merukyah hanya membantu memotivasi Untuk selalu mengingat Allah dan berani melawan setan Kemudian memperkuat mentalnya Supaya tidak kesurupan dan dikendalikan jin Bahkan dalam berbagai training rukyah Yang dipandu Ustaz Adam Amrallah Jamaah dimotivasi untuk menjadi perukyah Dengan mempelajari berbagai teknik rukyah sederhana Beberapa jamaah yang menghadiri rukyah masal Biasanya menderita gangguan jin atau sihir yang berat Bismillahirrahmanirrahim Bisa tak sama saya? Saya kayak bawa Ini jin siapa ini? Saya doangkan ya? Biar bisa keluar ya? Mau? Mau? Gimana kamu diikat? Gimana? Saya bantu? Gimana? Dia lagi Iya Bu Aku Jadi dia dirahim Mengaku Coba tiba-tiba 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 Dan ketika mulai kerasukan Ia tak sadarkan diri apa yang dilakukannya Tarik, tarik, buang setuju Tarik, buang, terus Dalam terapi rukiah, diagnosa adalah langkah awal untuk mengetahui gangguan jin, gangguan psikologi semata, atau justru gangguan sihir Bangsa jin yang merasuki seseorang terkadang tak bisa diajak berdialog Bahkan ketika rukiah mengajak untuk bersyahadat, mulutnya terkunci Perukiah adalah seorang da'i Dia harus berjuang untuk menyadarkan bangsa jin yang zolim Kemudian mengajak pasiennya untuk bertobat dan membersihkan hatinya dari berbagai emosi negatif Karena inilah pintu-pintu setan Orang yang lalai berjikir pada Allah Ta'ala Maka dengan mudah setan menguasainya Sebagai mana firman Allah Ta'ala Tiba-tiba seorang ibu yang tengah dikuasai jin menantang Ustaz Adam Setan ingin menunjukkan kesombongannya Namun ingatlah setan sungguh lemah Ini tenaganya keras Mundur semua mundur Satu iwan Kang, jidih Kang Maaf-maaf, ini tenaganya agak gede, jadi Hai Iya, siapa kamu? Jafar Jafar, ngapain di sini? Aing dititamaihan Apa artinya? Dia disuruh matiin Oh, suruh matiin Sama siapa? Kuasa teriak-teriak pelan aja Sama siapa? Siapa yang nyuruh? Ketika orang yang kesurupan susah disadarkan dengan dipanggil namanya Rukyah mengancam jin dengan bacaan rakyat suci Al-Quran Dan berusaha menekan bagian pembuluh darah besar Seperti di leher Sebagai peringatan Bangsa jin kafir yang tidak mengenal Islam Kemungkinan sulit didakwahi Rukyah tetap berusaha mendakwahi bangsa jin Mengajaknya bertobat dan masuk Islam Meski demikian, dakwah Islam tidak bisa dilakukan dengan paksaan Apakah dia beriman atau kafir Menjadi pilihannya sendiri Tapi jika mereka menzolimi kita Tak ada cara lain Kecuali melawannya Dengan memohon pertolongan Allah Dan membacakan ayat suci Al-Quran Inilah penderitaan yang dialami pasien Korban dari kejahatan sihir Ketika mulai menyerangnya Perutnya membesar Dan rasa sakit begitu menyiksanya Berbagai kasus santet Sering terjadi di negeri ini Dan menyerang saudara-saudara kita Sayangnya Tak ada sanksi Tak ada hukum di negeri ini Yang bisa menjerat pelaku kejahatan santet Padahal dalam syariat Islam Mereka pantas dihukum mati Lalu, relakah kita Melihat para dukun yang berkolaborasi dengan setan Bebas berkeliaran di sekitar kita Ketika menyerah